Halo guys, balik lagi di channel gue Garasi Upi kali ini gue akan mereview satu day case dari Tommy Takara ini kondisinya gue udah pernah lusi sebelumnya jadi hari ini gue baru sempet review kondisi detailingnya dan gue akan share ke teman-teman semua oke langsung aja kali ini gue dapet Toyota Camry Sport Scale 164 ini kondisi packagingnya, boxnya ini standar ya, material, penggunaan material manufaktur address dan made in Vietnam dan lain-lain ini juga anjuran untuk penggunaan dan pengguna juga standar ya, ini kemasannya oke langsung kita unboxing ini kondisinya oke yang pertama kita mulai dari depannya ini ya, frontal view, frontal view disini yang pertama headlamp headlampnya ini sengaja di printing silver kalau menurut gue ini, karena karakter mobil ini adanya di headlamp, kalau misalnya ini nggak di beri painting atau printing silver begini, ini mungkin karakternya nggak kelihatan ya untuk mobil Camry kemudian di grill depannya ini, ini ada logo Toyota standar kemudian ada rim foglamp, rim foglamp ini ada kecil seperti foglampnya ini foglampnya, memang foglamp sekarang itu kecil-kecil mobil Toyota ya, di mobil aktualnya juga seperti Lexus RX itu juga kecil aktual mobilnya foglampnya depan, kemudian ini ada grill depannya yang cukup luas ya ini ini karakter mobil toyota semuanya di grill depannya diberikan ruang angin untuk masuk ke engine compartment room, engine room main yang paling ketara ini desainnya menurut gue ini hampir sama dengan karakteristiknya untuk Lexus ya, Lexus ini bentuknya ada karakter kesini nih Lexus RX ya, RX juga ini kayak gini, yang SUV ini penampakan depannya ya kemudian engine hoodnya, ini karakteristiknya ini ada kesan sportnya disini ada embossing di engine hoodnya ya embossingnya cukup tegas ya kemudian windshield nya juga nih windshield nya kelemahannya Tomika disini tidak ada dummy dummy windshield ya, biasanya ada dummy windshield di clear lens nya ini kemudian untuk area samping ini cukup menarik juga sih kondisinya hanya saja outer rear view nya mirror outer rear view nya gak ada nih spion nya jadi kurang kurang lengkap aja gitu kondisinya ini front door, rear door dengan handle door juga ada ini detailing nya kemudian ada sang kaku garnish atau ini triangle glass atau quarter glass di area sini ini ini standar mobil sedan ya ada seperti ini jadi ini fungsinya untuk apa ya, menutupi disini kan ada rear seat rear seat biasa senderan untuk passenger tidak terlihat kepalanya disini ini kemudian ini ada cover full tank juga ini standar lah ya kemudian untuk rear view nya ini tipe sedan jadi trunk lead nya di trunk lead nya senter ada logo Toyota trunk lead atau orang kita sebut itu bagasi ya kalau orang sana bilang trunk lead kemudian untuk rear combination lamp nya ini sama seperti ini ada printing silver nya diatas warna merah ini untuk menarik karakteristik dari body mobil ini mungkin kalau ini blank tidak ada merah dan silver ini tidak kelihatan ya shape nya ya logo Toyota bampernya standar ada muffler di sebelah kiri ini muffler muffler nya ada dua pipe ya disini kemudian cukup menarik apa disini di trunk lead nya ada dark tail ya dark tail ini cukup yang memberikan kesan kental sporty nya ya disini dark tail nya ini ini kondisinya tidak sedetail hot wheel ya kalau menurut gua tomitakara standar aja ini karena apa weldis nya juga cukup standar ya ini semua tipe atau varian ini sama semua kalau tomitakara seperti ini ini view upper side bentuknya 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 juga untuk metallic nya enggak keluar nih partikel nya kemudian ini bottom nya bottom nya 2019 ini memang tahun pertama Toyota Camry made in Vietnam tomica tommy kondisi bottom nya yaitu sedikit informasi terkait tomica untuk Camry sport dari Toyota semoga menghibur dan bermanfaat sebelum mengkoleksi terima kasih jangan lupa like share and subscribe ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sub indo by broth3rmax terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax